Intro Presiden Jokowi Dodo telah menandatangani keputusan Presiden No.22 tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Keputusan itu menuai kontroversi di antara Ormas Islam. Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Hajrianto Tohari menyatakan Muhammadiyah menolak adanya Hari Santri Nasional. Penetapan Hari Santri Nasional itu kan merupakan bagian dari sebuah kampanye politik. Dari seorang calon Presiden pada waktu pemilihan Presiden. Maka sangatlah tidak elok apabila penetapan Hari Besar Nasional Keagamaan itu menjadi bagian integral dari sebuah komoditi politik. Hajrianto menambahkan istilah santri digunakan untuk menunjukkan seseorang yang taat dalam menjalankan ibadah. Menurut Hajrianto, Hari Besar itu seharusnya mendorong kesatuan, persatuan, kerukunan, dan kebersamaan bukan berdasarkan golongan tertentu maupun tingkat ketaatan seseorang. Berbeda dengan PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nadlatul Ulama atau PBNU mengapresiasi penetapan Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober. Menurut Sekretaris Jenderal PBNU, Helmi Faisal Zaini, penetapan tersebut sebagai upaya mengenang sejarah bangsa. Hari Santri ini bukan kemudian melahirkan kelas masyarakat baru-baru, ada Islam Abangan, Islam Santri, kemudian melahirkan dikotomi, memecah belak umat, dan seterusnya yang seperti disangkakan oleh sekiliter orang, kecil. Tapi ini adalah bagian dari mengenang, mengenang dari berbagai macam peran-peran dari para santri. Faisal menambahkan pada 22 Oktober 1945, PBNU mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan agresi Belanda ke-2. Saat itu pendiri NU Hashim Ash'ari mengeluarkan fatwa yang isinya mewajibkan umat Islam membela tanah air. Saat berjihad melawan tentara Belanda, sekitar 2.000 santri gugur di medan perang demi membela tanah air. Sampai jumpa di video selanjutnya.